Halo selamat sore seperti biasa ya saya berada masih di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi dan pada sore hari ini seperti biasa kita akan meliput kegiatan warga yaitu oh panen ikan toman lagi ya ini dipanen ikan toman yang empat duanya masih kolam yang kemarin karena kemarin belum habis jadi Sampung lagi hari ini tuh panen ikan ayo kita lihat kita jalan ke kolamnya kita lihat ini adalah kolam toman juga ya cuma ikannya masih kecil ini adalah kolam yang akan kita panen nanti ini dia anggota untuk menjaring ikan komannya baru pada siap semua dan baru perdatangan duluan mobilnya datang ya daripada yang punya kolam kita lihat disitu ini akan dipanen lagi nih ini kemarin kan sudah dipanen cuma isinya masih banyak jadi kita ini panen 4 kedua namanya Oh jadi ini kemarin saya bertanya-tanya ini bak untuk apa ini ada terpal begini rupanya ini kemarin tempat Oh naro bibit ikan gabus katanya taruh bibit ikan bagus kalau sudah agak besar dipindahkan kolam cuman yang pas dipindahkannya itu dicampur sama yang ada tomannya terus ya kalah lah ikan gabusnya katanya ikan gabusnya habis dimakan sama ikan toman begitu karena kemarin melihat ini aku bertanya-tanya dalam hati aku ini bak apa ini apa bak untuk pembibitan ikan atau bak untuk melihara lele karena biasanya ada juga menggunakan sistem bak begini pakai terpal untuk melihara ikan ini adalah komandan panennya ini yang baju merah halo halo tada dulu nah ini komandannya nih komandan panennya ini semuanya rekan-rekannya bisa kita lihat ya kolamnya ini seperti tidak ada ikannya penuh dengan lumut tapi kalau setelah di jaring nanti lihat hasilnya ya seperti apa ini baru mulai menebar jaring tuh disana tuh ini ada yang mati ikannya udah besar nih mati besar ini lah dia jaringnya jadi sistemnya disini kalau melihara toman di kolam sistemnya sistem menggunakan jaring ya sistem menggunakan jaring seperti ini sepertinya disini ada kolam yang baru dibersihkan ini mungkin mau dipakai juga untuk lehar toman juga mungkin ya tapi belum tahu tapi seperti ini baru aja dibersihkan ini dulunya rumput yang sangat tebal bisa dilihat dari pertumbuhan rumput di sekitarnya seperti kita lihat di tembok ini banyak tanaman ya seperti tanaman cabai itu tanaman cabai ini tanaman apa ini sejenis tanaman jahe ya pelengkuas atau apa ini saya kurang paham karena saya bukan penanam sejenis rempah-rempah ya ini cabai ini ada kacang panjang ini buah apa ini namanya ini terong ya terong atau apa ini terong apa namanya tadi terong terong asam ya katanya terong asam nggak tahu terong asam atau apa ini ada kates ini ada buah kundur ini buah dia buah kundur ini tukang jaringnya sebentar lagi sampai menggunakan enam orang ya dua turun di bawah untuk jaring eh empat turun di bawah untuk ngejaring maksudnya dua di kiri dua di kanan terus dua di atas untuk memegang tali wuis ikannya kelihatan dia meloncat ini sistem gentong ya tempat ikannya diisi air biar ikannya tidak mati tidak jadi ikannya tak boleh mati ya jadi nimbangnya juga pakai air ber dicampur yang tinggi Hindintah selamat menikmati 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 kayu ini selamat menikmati selamat menikmati hari hujan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah selamat menikmati